Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-temanku semua Jumpa lagi di channel youtube saya masakan mama ina Kali ini mama ina mau masak Kue mie bihun Setengah keping mie bihun Kita akan jadikan Kue talam bakar mie bihun Ini saya akan Rendam dengan Air mendidih Lanjut kita siapkan santannya Kemudian saya siapkan panci Saya masukkan 1 bungkus Santan instan 65 ml Kemudian saya tambahkan 5 sendok makan Gula pasir Nyendoknya munjung seperti ini ya Lalu setengah Sendok teh garam Kemudian 430 ml air 1 lembar daun pandan Kita ikut Kita aduk Kemudian kita masak Sampai mendidih Sambil diaduk Biar santan Tidak kecah Oh iya bunda Sambil nonton Pastinya jangan lupa like Subscribe Dan aktifkan tombol loncengnya Biar gak ketinggalan video-video terbaru dari saya Terima kasih Sebenarnya Ini gula santannya Sudah mendidih ya bun Setelah mendidih Kita biarkan Tingin dulu Setelah ditiriskan Kita potong-potong dulu Pakai gunting Atau pakai pisau Yang penting Alatnya itu sudah bersih dan setiril Kemudian kita akan bagi menjadi 3 bagian Ini sudah saya bagi 3 Yang satu bagian Saya akan tambahkan Pewarna Pink Campur Sampai merata Ini saya pakai warna yang muda aja Kemudian Yang satu bagian Kita kasih warna hijau muda Kemudian yang satu bagian Warna ungu Kemudian kita siapkan wadah Kita masukkan 60 gram tepung tapioca 125 gram tepung beras Kita campur dulu bahan keringnya Kemudian kita masukkan gula santan yang sudah dingin ini Setengah bagian dulu Aduk sampai merata Kita larutkan dulu Biar tepungnya gak ada yang menggumpal terlebih dahulu ya Tepung beras sama tepung kanci itu mudah larut Jadi sebentar aja udah larut Kita masukkan sisa air gula santannya Aduk kembali Ini udah tercampur merata Kemudian kita pindahkan Bisa disaring Karena saya ini yakin ini gak ada gumpalan Gak saya saring Ke gelas takar Cukupnya aja dulu Ini nanti bisa jadi dua kali cetak ya Kemudian kita siapkan cetakannya Kemudian untuk cetakannya Saya pakai cetakan lubang 15 Jadi ini cepat dapat banyak ya Dan ukurannya mini-mini Kita olesi Cetakan dengan margarin Gak perlu banyak-banyak ya Biar nanti mudah kita ambil kuenya Juga biar lebih ada rasa gurih dari margarinnya Kita tunggu cetakan panas Saya pakai api yang paling kecil aja Kemudian kita masukin mie bihun yang sudah kita siapkan tadi Lanjut kita kasih yang hijau Setelah itu kita tuangin adonan putihnya Gak perlu penuh ya Ini kita menggunakan api yang sangat kecil Biar nanti matangnya itu benar-benar sampai dalam Kemudian kita tutup Ini kita masak sekitar 10 menit Nah ini baru kita masak selama 8 menit Sudah kelihatan matang ya bun Tapi atasnya ini masih sedikit basah Ini saya akan balik aja Nah seperti ini Kita balik sebentar aja Baliknya gak tengkurap juga gak apa-apa Sampai tengkurap seperti ini juga gak apa-apa Nah kita masak sebentar lagi Gak perlu ditutup Ditukup juga bisa Nah ini kuenya udah matang Sudah bisa diangkat Seperti ini ya Ini benar-benar udah mateng Matengnya sampai dalam Warnanya Tidak menyatu Jadi warna putih dari adonan tetepung Tetap putih ya bun Ini bunda hasil kuenya tadi banyak banget ya Seperti ini kita bisa packing dalam mika Ini mika ukuran 5 cm ya Seperti ini Kita variasikan 3 warna Nah seperti ini cantik Ini bunda Hasil keseluruhan Dan ini benar-benar matang Warnanya cantik Kita lihat dalamnya Ini benar-benar matang Sampai dalam Seperti ini ya Saya akan coba Bismillah Rasanya unik Kenyal Adonan tepungnya itu Rasanya kayak lapis ya Silahkan dicoba ya bunda Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh